Intro Kembali saya Muhammad Solehin menemani Anda dalam Nejau Tengah. Sebuah benda menyerupai wajan raksasa ditemukan warga saat menggali fondasi masjid di Kabupaten Batang. Sontak temuan wajan yang diduga peninggalan purbakala ini menarik perhatian warga. Tak ingin merusak fisik wajan raksasa, proses penggalian dihentikan sementara menunggu peninjauan balai pelestarian jagar budaya. Halaman Masjid Al-Furqon di Karangasem Utara, Kabupaten Batang dibuat geger dengan temuan benda menyerupai wajan berukuran raksasa. Warga yang penasaran berbondong-bondong melihat temuan benda yang diduga dari zaman purbakala. Benda yang diduga wajan raksasa ini terbuat dari baja berbentuk lingkaran berdiameter sekitar 2,5 hingga 3 meter. Wajan raksasa ini pertama kali ditemukan tukang bangunan yang hendak merenovasi masjid. Setelah melakukan penggalian dengan kedalaman sekitar 1 meter, canggul kemudian menyentuh benda keras yang masih tertutup tanah. Kebetulan dalam penggalian itu ada salah satu sudut untuk penggalian cakar ayam itu, tenaga kerja saya terindikasi dan juga mungkin atau wajan raksasa kurang tahu karena pada waktu diadakan penggalian ada suara ting begitu setelah ada suara ting itu terus dilakukan penggalian sampai dalam dan ternyata hampir mirip berbentuk wajan raksasa. Atas temuan wajan raksasa ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Batang akan segera melakukan langkah penelitian. Jika hasil penelitian menunjukkan hasil benda purbakala, pihaknya langsung akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Kita nanti mengkoordinasikan dari berbagai pihak, kemarin sudah dengan panitia yang di sini, dengan perasaan, dengan pemerintah di pemerintah, dan dengan BPJB, dengan BPJB itu kaitannya dengan ahlinya, ahlinya benda cakar budaya, rencananya mungkin besok pagi, kalau jadi mau pagi, ya sudah-sudah, sudah-sudah, sudah, kita koordinasikan waktu malam dan tadi pagi, Kalau jadi penelitian sementara, ini umurnya berapa, Pak? Ini belum tahu, Pak, tapi menunggu penelitian dari BPJB. Untuk sementara, proses penggalian dihentikan menunggu observasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Triono Saifullah melaporkan untuk NERD.